Intro Ular raksasa yang pernah hidup di bumi ditemukan. Fosil tulang belakang yang digali di sebuah tambang di India adalah sisa-sisa salah satu ular terbesar yang pernah hidup. Diperkirakan panjangnya hingga 15 meter lebih panjang dari T-rex. Dulu mereka termasuk ular dominan yang menguasai beberapa bagian dunia. Analisis baru terhadap fosil tulang belakang yang ditemukan di India Barat telah mengungkapkan keberadaan spesies ular raksasa yang mungkin memiliki panjang sekitar 11 hingga 15 meter atau 36,1 hingga 49,2 kaki saat dewasa. Para peneliti dibalik penelitian ini dari Institut Teknologi India Roarky mengakui adanya ketidakpastian dalam perkiraan mereka. Tetapi mereka berpendapat bahwa reptil yang baru diidentifikasi ini yang mereka bernama Vasuki indikus mungkin memiliki ukuran yang sama dengan ular terbesar dalam sejarah Titanoboa yang punah sekitar 58 juta tahun yang lalu. Penemuan ini didasarkan pada fragment tulang belakang yang ditemukan di formasi kota Karch di Gujarat, India. Tulang-tulang ini diperkirakan berusia sekitar 47 tahun berasal dari periode Eocene. Seperti dilansir dari Science Alert, para peneliti menggunakan teknik pemodelan komputer untuk merekonstruksi ukuran dan bentuk ular. Mereka menemukan bahwa Vasuki indikus memiliki tubuh yang tebal dan berotot dengan ekor yang panjang dan kuat. Ular ini kemungkinan adalah predator puncak di lingkungannya, memakan mangsa besar seperti buaya dan dinosaurus kecil. Penemuan Vasuki indikus menambah keragaman ular prasejarah yang diketahui dan memberikan lebih banyak wawasan tentang evolusi ular raksasa. Ini juga menunjukkan bahwa India adalah rumah bagi beberapa predator paling ganas di bumi selama periode Eocene. Ular raksasa punah lainnya Titanoboa ditemukan di Kolombia dan diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kesamaan yang dimiliki kedua ular monster ini adalah mereka hidup pada periode iklim global yang sangat hangat, kata Jason Head, ahli paleontologi Universitas Cambridge yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Ular ini adalah hewan raksasa berdarah dingin. Ular membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk tumbuh menjadi ukuran besar. Jadi apakah itu berarti pemanasan global akan memunculkan kembali ular berukuran monster? Secara teori itu mungkin, namun iklim saat ini memanas terlalu cepat sehingga ular tidak bisa berevolusi lagi menjadi raksasa. Terima kasih telah menonton!